Direktorat Narkotika Polda Metro Jaya selasa 13 Maret membongkar perdagangan narkotika internasional jaringan Belanda, Cina, dan Indonesia. Petugas selain menyita 350 ribu pil ekstasi dan 200 gram sabu-sabu senilai 113 miliar rupiah juga mengamankan dua orang yang terdiri dari BS alias RTJ dan SA alias AL. Sementara pengendali jaringan ini IW alias BHR warga negara Belanda masih diburu petugas. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Rikuanto mengatakan pengungkapan jaringan narkotika ini merupakan hasil penyelidikan selama tiga bulan. Barang haram yang dipasok dari Belanda maupun Cina itu masuk ke Indonesia lewat jalur laut melalui Malaysia kemudian diedarkan ke berbagai kota di tanah air. Menurut Rikuanto, terungkapnya jaringan ini berawal dengan ditangkapnya BS alias RTJ di kawasan Pluit, Jakarta Utara dengan barang bukti 218 pil ekstasi. Dalam pengembangan selanjutnya, petugas menangkap SA di kawasan Cibubur dengan barang bukti 91 ribu pil ekstasi. Dari kedua tersangka terungkap bahwa semua barang haram tersebut diperoleh dari IW, warga negara Belanda yang kini masih diburu. Para pelaku berikut barang bukti kini diamankan di Polda Metro Jaya. Mereka dikenakan beberapa pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati seumur hidup atau paling singkat 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Din Widodo, Poskota TV melaporkan.